Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel pahlawan crypto hahaha teman-teman ada permintaan nih cukup banyak di kolom komentar konten yang beberapa konten yang lalu yaitu baby moon floki ya Nah ini suatu bukti ya teman-teman bahwa saya betul-betul memperhatikan dan membaca komen-komen kalian di konten-konten saya jadi saya perhatikan saya lihat banyak permintaan di baby boom floki maka saya layani hari ini ya yang lain harap bersabar ya teman-teman ini kalau yang saya lihat saya list ada yang pesan macam-macam nih ada yang pesan moonlight ada yang wah macam-macam lah ya sabar ya sabar besok juga saya akan coba usahakan buat ya mungkin dua tiga empat konten satu hari supaya bisa ngejar ya Oke mari kita lihat teman-teman yang pertama baby moon floki ya baby moon floki saya lihat sudah listing di coinmarketcap seperti ini ya tadi ini teman-teman nah ini sekali lagi saya harus ingatkan kalau ada yang mirip-mirip ya teman-teman ada yang mirip-mirip nama tokennya pastikan sudah bener ya Nah ini ada baby moon floki ada baby safe moon ada baby moon wolf ini harus hati-hati sekali ya teman-teman saya mau ingatkan di cryptocurrency ya tidak ada eh transaksi yang bisa dibatalkan sejauh ini saya belum tahu bisa dibatalkan jadi kalau misalnya teman-teman salah ya salah aja seperti itu jadi nggak ada istilah contohnya misalnya forgot password kemudian bisa transaksi dibalikin kembali kalau bank kan bisa gitu ya salah transfer boleh balikin yang telpon di sini enggak bisa teman-teman karena ini enggak ada yang kontrol ini desentralisasi jadi sistemnya komputer blockchain semua enggak ada orang yang bisa menterisnya susah lah pokoknya ya Oke jadi kalau misalnya salah kamu kita enggak tahu mau telpon siapa hahaha nah jadi tadi juga di grup eh bukan di grup ya di kolom komentar di dia di kolom komentar konten saya ada yang curhat di situ ya bahwa dia bilang eh ada ajakan untuk burn ya di grupnya apa bab doge nah mungkin dia masih polos-polos belum tahu Ben itu apa dia langsung berberapa tadi katanya 10 juta tinggal 200 ribu atau 200 perak ya hahaha jadi saya ulangi sekali lagi teman-teman terutama buat kalian-kalian yang newbie-newbie hati-hati ini loh ya jangan sampai salah jadi cari tahu dulu kalau orang ngomong apa itu apa maksudnya tinggal googling juga boleh gitu jadi tidak boleh malas membaca ya itu ininya seorang investor saya mau kasih tahu ya teman-teman harus rajin mencari info rajin mencari data rajin cari tahu dan harus kepada sumber-sumber developer yang kompeten ya misalnya tentang babymoon floki ini tanya developernya bukan tanya tetangga sebelah ya jangan belum tentu bener loh ya tanyalah sama yang berkompeten Oke jadi saya mau bilang teman-teman ini babymoon floki ini harganya Wah murah sekali ya 12345 masih ada five zero ini ya masih ada nolnya 5 di belakang koma nah tuh hari ini turun 7,15 persen coba kita cek dulu di grafiknya apa sih yang terjadi saya sih terus terang baru-baru ini saya lirik dan saya tadi udah baca-baca ya ini token apa dalam satu minggu atau 7 tak ke 7 hari terakhir nih kamu lihat apa yang terjadi di sini ya Wow ternyata ternyata apa yang terjadi teman-teman hahaha ini berarti si token babymoon floki ini pada tanggal 28 Oktober ya coba kita perbesar ya dalam satu bulan terakhir nah ini dia dari sini ya dari sejak tanggal 28 Oktober berarti betul ya ini langsung Hai ya bulis warna gila-gila sampai bahagia berapa ini teh nih 0,000 0000 oh nolnya enam enam belas kosong dua sampai di sini 0,00000 wow nolnya lima berarti tiga sembilan oh ini berarti dana udah naik sampai ribuan persen kali ini ya begitu pompa terus pam 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 habis itu apa yang terjadi sejak tanggal 30 Oktober langsung ngedam berulang-ulang serat sampai akhirnya mentok di sini oke begitu ya jalan ceritanya nah sekarang kita mau tahu itu emangnya ini token apa kenapa kenapa jadi seperti ini ya ini pasti selalu ada pemicu daripada pam ini dan pasti selalu ada pemicu daripada ngedam ini pasti ada jadi nggak mungkin longsor sendiri nggak mungkin naik sendiri teman-teman itu nggak mungkin ya di market manapun nggak mungkin dengan sendirinya Oke coba kita lihat dulu memangnya ini token apa sih ya kan hahaha coba kita siapkan dulu Google Translate nya kira-kira begitu eh welcome to babymoon floki ya oke deh ini babymoon floki ini apa nih ya bagi kalian yang kurang paham bahasa Inggris gunakan saja Google Translate ya kalau misalnya Translate nya hasil Translate nya belum terlalu pas ya ya harap maklum ya babymoon floki adalah poker hiper and hiper deplasi nah biasanya yang dimaksud dengan hiper deplasi itu jumlahnya akan berkurang entah dengan cara nge-burn ya di burning entah dengan cara eh apalah gitu pokoknya harus di enyahkan hahaha ya yang memiliki sistem pertukaran cerdas yang dibangun ke dalam ekosistem babymoon floki secara otomatis mengirimkan hadiah langsung ke dompet Anda hanya dengan memegangnya didukung oleh BC didukung Oh ini menggadang-gadang nama Elon Max begitu ceritanya nah coba kita lihat ya lebih jauh lagi coba nih apa nih maksudnya ini ya Oh kita coba lihat ke sini babymoon floki akan segera menjadi koin meme teman-teman ini berarti sekelas dengan doge lah mungkin ya koin meme ya paling populer untuk mencapai rantai pintar Bainan didukung oleh beberapa investor besar di kripto spare babymoon floki tidak akan kemana-mana dan akan membuat heboh ya ini janji lah babymoon floki adalah permata yang sempurna investor koin meme yang mencari sensasi di sekitar anak anjing baru si Elon ya disebut oleh ayah tercinta dengan potensi anak anjing kecil yang mengemaskan ini tidak terbatas bayi kami yang cantik akhirnya diberi nama yang diberikan kepadanya oleh Elon sendiri yaitu floki floki selalu bermimpi menjadi anjing pertama yang meletakkan memangnya si floki ini siapa teman-teman bisa bermimpi manusia bayi kami Oh ya Oh lovely baby Oh mungkin ini maksudnya bayi anak bayinya si developer kayaknya ya akhirnya dikasih nama si eh ya 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 betul-betul bayinya ya bayinya developernya ini dikasih nama floki mungkin begitu ya dan bayinya ini selalu bermimpi ya kan begini kan ikan floki floki kan nama bayinya floki selalu bermimpi menjadi anjing yang pertama Oh ini masa sih floki coba bahasa Inggrisnya floki has always dream nah betul sih of becoming the first dog to put his pose on the moon the baby moon floki community intense to bring it there join us agak-agak benar sih terjemahannya ya floki selalu bermimpi ini si floki kan bayi apa bayi ini bisa bermimpi hahaha woi saya bukan lagi ngejek loh hahaha tapi ini agak lucu maksudnya saya kalau bawa konten ketawa-ketawa berarti kan saya seneng Iya kan nah komunitas baby moon floki berniat menghadirkannya di sana bergamumlah ya ini biasa lah tapi agak aneh sih kok bisa ya statement-statementnya ini agak-agak aneh bagi saya loh ya teman-teman coba kita cek dulu seberapa hebat sih kekuatan masanya ya baby moon floki ini Twitternya ya teman-teman ya baby moon floki.com joinnya September 2021 Oh baru dua bulan jumlah followernya 7.466 ya hampir 7.500 termasuk cepat termasuk cepat coba kita lihat baca-baca dikit ya you have to be careful and much smarter dan seterusnya apa yang berkesan di sini Oh giveaway nah ya giveaway ada giveaway nya ternyata Coba kita lihat Oh ini ada Twitter aneh si Alan Mook biasa lah teman-teman hati-hati ya si Elon Max ini kan suka nge-tweet nge-tweet kadang-kadang menggentarkan ya hahaha menggentarkan dan menggoyang market crypto gitu Nah ini coba kita lihat Oh ini dia woi tesla giveaway hadiah gratis will be doing tesla giveaway winner which 100.000 holders woi maksudnya gini teman-teman nanti ini akan dikasih mungkin satu biji kali ya kalau sampai 100 biji mantep juga ini hahaha ya akan dikasih gratis ya mobil tesla wangi saya nggak tahu ya apakah persis seperti ini gambarnya kalau Holdernya udah nyampe 100.000 memangnya sekarang berapa Holdernya ini saya udah siapkan baru 26.500 teman-teman ya dari segi usianya Twitternya ini sih baru dua bulan ya dari segi usia Twitternya dari segi coba kita lihat ya dipokoin teman-teman dari segi ini sih ya kita coba coba kita lihat ini kalau dari bikin satu tahun misalnya udah berapa nih usia token babymoon vlog ini ya teman-teman coba kita lihat kira-kira Wah nggak bisa nih year to date nggak bisa tiga bulan hai 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 sambil refresh sambil kita lihat di sini waduh putih Oh ya sudah nih Oh ya sejak awal-awal ada juga ini belum belum ada harganya ya sih biasa-biasa sih biasa-biasa teman-teman jadi ini kayaknya bak ya masih baru ya babymoon vlog ini masih barulah ya masih baru karena umur umur Twitternya juga baru dua bulan itu kira-kira ya teman-teman kemudian ya akan ada hadiah ya ini untuk merangsang orang supaya belilah kira-kira kan begitu coba kita ke roadmap ini tadi kan udah roadmap pas satu website lan sudah verlance verlance itu maksudnya nggak ada presale influencer marketing push ini udah belum mereka udah kayaknya ya koinhan koin sniper udah promo Oke seribu lebih holder growth udah ya ini kan holdernya udah 26.000 berarti udah pasal satu udah lewat fase dua smart contract audits coin market cap listing Wow di cmc tadi udah poin gecko listing Oke website desain 5000 holder growth target udah udah lewat berarti ini ya teman-teman pasnya tiga babymoon vlog is web development NFO ini belum ya ini belum tapi holdernya sih udah 26.000 tadi ya coba kita lihat 26.000 ini targetnya 25.000 berarti ini beberapa sudah dikerjakan ya kecuali nft-nya mungkin belum ada ya nft-nya ini saya lihat di sini belum ada infonya ya belum ada infonya terus kemudian coba cek dulu grup telegramnya teman-teman ini dia saya udah siapkan baru 2645 ya anggotanya 2646 ini dia alamat grup telegramnya t.me garing bmvlocky ya bmvlocky nah ini sepertinya sih belum terlalu belum terlalu rame ya dari segi grupnya nah jadi Oh coba kita lihat ini tanggalnya 25 Juni ya tadi sementara ini oh Twitternya si bmvlocky itu baru dibikin September Oke ini ditempel karena si Alan Max ngetweet 25 Juni ini 13 oh saya ngerti ya saya ngerti jadi ini ini kayaknya terbang ya ini kayaknya terbang ini gara-gara digadang-gadang ada hubungannya sama si Alan Max ngetweet ngetweet kira-kira gitu kali ya nah ini kalau kita lihat kan nah ini memang memang token kalau rentan dengan pompoman seperti ini teman-teman rentan dengan pompoman influencer ya influencer kah atau apa public figure gitu-gitu nah ini kan sejak ada ini dari tanggal 24 24 bulan 10 ini biasa-biasa aja sebetulnya sampai akhirnya di tanggal 28 hari sumpah pemuda kemarin langsung terbang ke sini habis itu balik sini ya hampir semua token begini sih teman-teman bentuknya jadi teman-teman jangan kaget ya Nah saya mau kasih saran nih kalau teman-teman mau suka spekulasi ya kalau ada misalnya teman-teman sempat beli di sini nih di sini 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 ini di sini ya kalau udah terbang begini high 200-300-500 persen kan kalau memang teman-teman mau spekulasi ya nggak tahan sebagai holder jangka panjang jual aja jual aja di sini nggak apa-apa kok nanti kalau turun lagi kalau memang teman-teman suka beli lagi aja di sini atau kalau pas turun lagi beli lagi aja begitu ya itu juga boleh gitu ya Oke ya teman-teman ini kayaknya gara-gara si Alan Max ini ngutip-ngutip biasa dia kan yang begitu ya kemudian tokenomics nya ya teman-teman baby oke jadi kita lihat ini nama-namanya babymoon ploki simbolnya ploki 9 desimal supply nya 100 quadrillion di burn baru 20 persen buyback nya liquidity poolnya 6 persen ploki rewards marketing development Oh ya 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 jadi total fee nya juga 12 persen ini LP nya 6 persen ya liquidy dan tapi saya enggak tahu ya teman-teman ini di log nggak ya nih LP nya ini saya enggak tahu ya Coba kita cek dulu di sini ya ini eh ploki ya 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 baby babymoon ploki ini developer walletnya ya Coba kita cek dulu teman-teman ya ini ploki transaksi nggak usah deh tapi ini tapi ini teman-teman begini loh Oh ini saya lihat eh apa namanya LP nya ya LP nya ini cuman berapa tuh 149 BNB ya 149 BNB Coba kita kita hitung sama-sama ya pakai kalkulator saya ini saya lagi lihat dulu di kalkulator handphone 149 BNB 1 BNB katakanlah ya 7 setengah juta begitu 123 ya 1,1 lah 1,1 triliun eh 1,1 miliar 1,1 miliar sampai 1,2 1,2 deh nah ini apa namanya LP nya 1,2 miliar ya sementara ini market capnya itu 4,9 juta US dollar ya ini ini mungkin habis gara-gara baru take profit ini rata-rata teman-teman Nah ini teman-teman kalau teman-teman lihat ini pada masuk sih pada masuk Nah mungkin teman-teman mau nanya pendapat saya bagaimana ya kalau pendapat saya begini teman-teman Oh saya tidak melihat disini Tunggu ya saya tidak melihat disini Oh ini yang di-lock tunggu ya kita lihat dulu waletnya developer ya apa yang dilakukannya yang dilakukannya nah ini dia ya kalau kemarin saya bahas babdoge itu ada tulisan di sebelah kanan buy dogecoin buy dogecoin nah kali ini beda nih teman-teman lihat nih tanggal 30 bulan 10 nah ini si developer punya kelakuan ini ya dia jualan teman-teman jualan nih jualan 527 US dollar sebanyak 12342,8 triliun ini berarti berarti ini ada insider trading kira-kira begitu teman-teman ya Oke coba kita tarik lagi Oh ini baru satu kali sih ini create LP ya LP create LP ini 1 2 3 4 50 50 kuadriliun ya Nah ini create LP kemudian disini BNB nya dimasukin 10.000 Oh ya 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 jadi ini LP pertamanya ya LP LP pertamanya itu 10.000 BNB ya kira-kira tapi sekitar berapa itu 7 miliar ya coba kita hitung ya teman-teman 10.000 723 kali 784 miliar ya LP nya pertama kira-kira begitu Nah jadi ya transaksinya masih terlalu minim sih kalau saya lihat sih di waletnya nggak ada yang aneh-aneh ya nggak ada yang aneh-aneh ini cuman jualan sebentar ya biasalah kan gitu kan sebetulnya kan ada pertanyaan developer boleh jualan enggak menurut teman-teman kalau teman-teman pernah ke saham disitu ada istilah insider trading loh boleh loh hahaha pemegang saham pengendali itu boleh loh jualan loh kenapa enggak boleh kalau misalnya dia beli dari market itu buyback namanya katakan saham seharga 100 rupiah ya kan pada waktu jatuh dia beli ya kan untuk ngamankan supaya harganya enggak turun sekarang ketika harganya udah naik jadi 300 dia boleh jualan enggak menurut teman-teman saya mau luruskan dulu nih pola pikir teman-teman jadi kalau buyback diketawain dihina-hina nanti kalau jualan developernya dihina-hina saya nggak ngerti deh ini investor Indonesia ini mau ya apa sih boleh itu boleh itu kan salah satu cara si developer juga mencari untung kalau developernya untung kan dia pakai juga untuk membangun perusahaan bukan coba yang belum mengerti coba deh sedikit-sedikit kamu masuk di dunia pasar modal ya di dunia stock market saham ya itu banyak loh perusahaan-perusahaan yang dia beli saat sahamnya ketika jatuh kemudian setelah pulih ekonomi naik lagi dia jual akhirnya perusahaan beruntung dari jual beli saham nggak papa loh emang kenapa emang ada yang ngelarang hahaha waduh ya teman-teman jadi saya mau kasih tahu developer boleh jualan token jual beli jual beli token boleh ya nggak masalah dong siapa yang ngelarang coba mana hukumnya hahaha waduh oke ya nah teman-teman kalau diminta pendapat saya saya cuma bisa bilang kalau teman-teman mau masuk di sini ini kan sebetulnya udah pernah naik ya udah pernah naik kena kompom gara-gara si Elon Musk kayak gitu ya Nah kalau teman-teman minta pendapat saya sebetulnya ini apalagi ini namanya token meme ya ada orang di situ influencer atau public figure itu kan rentang dengan ocehannya atau Twitterannya si Elon Musk bukan jadi ya saya rasa nggak usah pasang di sini gede-gede ya cukup lah ya uang-uang jajan gitu 100-200 ribu itu pun tunggu tunggu deh ini sedikit lagi siapa tahu turun dikit lagi ya turun dikit lagi ya 10-20 persen lagi gitu oke habis itu langsung sikat ya kira-kira begitu supaya ada manajemen risiko sekali lagi ada yang namanya margin of safety risk management harus begitu ya teman-teman jadi jangan gunakan uang dapur jangan gunakan uang sekolah anak ya jangan gunakan uang cicilan rumah jangan gunakan uang mau beli pakai istri pokoknya yang sifatnya uang-uang panas gitu ya mau segera digunakan tuh jangan gunakan gunakan uang dingin yang ya nggak akan dipakai lah 1 2 3 4 tahun ke depan kira-kira begitu ya gunakan yang itu jadi kalau ada kenapa-kenapa nggak deg-degan jantung tetap tenang tidur juga tetap nyenyak oke teman-teman segitu aja dari saya ya semoga Anda sukses semua jangan lupa orang sabar cuannya besar dan see you at the top